Halo guys, ohayoko jemas, selamat pagi semuanya, welcome to my channel Jadi, sekarang itu, di Jepang sudah mulai memasuki musim dingin atau musim gugur Jadi, makanya saya pakai baju panjang tangan karena sudah mulai dingin Jadi, teman-teman yang ada di luar negeri Seperti di Jepang, di Malaysia, Singapura, Korea, ataupun Taiwan Di mana pun kita berada, semoga Tuhan menyertai kita selalu diberikan kesehatan panjang umur Pokoknya, sehat selalu Dan, video kali ini Saya akan memasak Kebetulan, saya sudah lama tidak makan nasi kuning Jadi, tidak apa-apalah, kita belajar masak Kita lihat dari Google ya, teman-teman Jadi, teman-teman, sebelum saya memulai video selanjutnya Teman-teman, jangan lupa Subscribe Youtube saya Like juga Comment Dan share Jadi, sekarang kita akan Mempersiapkan Bumbu-bumbu yang perlu kita masak Yang apa-apa Biasanya ya Cewek-cewek cantik di luar sana pada pintar memasak Jadi, karena kita anak rantau Jangan malu untuk Berusaha Ataupun, jangan malu untuk belajar Mau, apa Itu juga untuk Agar melatih kita Agar, maksudnya Agar Menjadi orang yang mandiri Dan Lebih Baik lagi Kedepannya Jadi Jangan pernah Ah, maksudnya Meskipun kita cowok Jangan pernah kita malu untuk Maju Untuk lebih baik lagi Jadi Sekarang kita Saya Maksudnya Saya akan Memasak Nasi kuning Ya, teman-teman Kita akan Memasak Akan mempersiapkan Bumbu-bumbu yang perlu kita Masak Let's go Pertama Kita akan Mencuci beras dulu Ini Satu Dua Tiga Empat Ya, lima ya Ya, teman-teman Kita akan Mencuci Berasnya terlebih dahulu Oke Berasnya Sudah selesai Kita cuci Sekarang Kita akan Ini Bawang putih Bawang putih Tadi ini saya lihat Dari internet Kita akan belajar dulu Cara buatnya Eh, ini Garam sih Ini gula Saya ambil gula Oke, teman Kita akan Menyiapkan Kita Ditarap Garam Dikit ya Ini Garam Ini Kita ulek Sampai Sampai Apa Sampai Kayak Gini Habis itu Gak Tau ya Cuma Saya Ini Bersih saya Aja Kita Taruh Jahe Kita ulek Lagi Jahenya Oke Habis itu Kemiri 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 juga Sesukupnya Kebetulan Bawang merah Gak ada Saya pakai Bawang bombay Yang kayak Apa ya Yang kayak Merah-merah Gimana Gak Tau lah Pokoknya Kita ulek Dulu Tapi Ini Susah Loh Maksudnya Susah Di ulek Guys Cuma Maaf ya Kalau memang Maksudnya Kalau Bumbunya Salah Tapi Ini Memang Sebagian Dari Youtube Saya lihat Tau lah Lohan Lohan Tau lah selamat menikmati oke, sudah sekarang kita akan menumis bumbunya terlebih dahulu sekarang kita saya sudah menyelakkan kompornya dan kita tumis bumbunya kita taruh minyak secukupnya kita tunggu sampai minyaknya panas sekarang minyaknya sudah panas sekarang kita masukkan bawang yang diulat tadi kita tumis ini karena kompor listrik dia agak lama bawangnya sudah sudah wangi sekarang kita masukkan karena disini tidak ada kunyit apa maksudnya kunyit yang itu adanya kunyit bubuk kita masukkan guys sama tadi ini apa namanya gak tau lah itulah kan serai daun jeruk sama dan kuas sama ini merica bubuk secukupnya Ajinamoto sedikit sama garam ya sudah wangi guys sekarang kita masukkan air lain iki penilism duit ayah bagi amat kebetulan di sini di Jepang itu adanya bubuk apa santan bubuk kita akan masukkan bubuk eh oke maksudnya kita masukkan santannya kita masukkan satu ya satu bungkus diaduk diaduk usah maksudnya guys tidak usah lihat cara saya masaknya cuma ini saya masih maksudnya belajar diaduk-aduk ya sampai santannya itu mendidih itu berasnya yang sudah dicuci tadi jadi setelah nanti mendidih kita akan tuang nah yang penting santannya udah panas sekarang kita akan masuk matikan kompornya kita tuang ke dalam rice cooker tadi akhirnya kebanyakan kita ambil dulu kita aduk-aduk guys kita tuang lagi jadi kebetulan itu akhirnya nggak saya ukur ya oke kita masukkan lagi hai 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 Sekarang kita masukkan Akan kita masak Sekarang Rice cookernya kita hidupin ya guys Sampai merah Halo guys Nasi kuningnya sudah matang Sekarang saya akan tunjukkan nasi kuningnya Oke guys Ini nasi kuningnya Ini Sudah mantap jiwa guys Nasi kuningnya sudah matang Ya Mantap kan Ini nasi kuningnya Sekarang Ya Begitulah Dan ini Mie untuk nasi kuningnya Beginilah masakan Anak rantau guys Ada telur Tempe orek Tahu Sama kacang Ini Sambal Sama Ini ayam lagi Sampai disitu dulu video Kali ini Teman-teman Jangan lupa Subscribe Like Comment And share Agar saya makin semangat lagi Buat video Menarik Tentang kehidupan saya Di Jepang Terima kasih semuanya Koras Hidup 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 Terima kasih.